Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Taufik pada kesempatan ini Pak Taufik akan menyampaikan tentang belajar menggambar kumbang dengan pain tapi sebelumnya Pak Taufik berharap kalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini jadi pada kesempatan ini nanti Pak Taufik akan menjelaskan bagaimana cara menggambar seperti yang ada di tampilan layar kalian nanti kita akan menggunakan beberapa ikon apa saja ikon yang digunakan yang pertama ikon oval seperti apa bentuk ikonnya nah seperti ini selanjutnya yang kedua adalah ikon kruf ikon kruf ini fungsinya untuk menggambar garis lengkung Pak Taufik ulangi ya ikon kruf fungsinya untuk menggambar garis lengkung seperti ini bentuknya selanjutnya ikon line ikon line ini fungsinya untuk menggambar garis lurus seperti ini anak-anakku ya paham ya selanjutnya adalah ikon rectangle ini fungsinya untuk menggambar persegi atau digunakan untuk menggambar kotak juga bisa tentu ikonnya seperti ini selanjutnya adalah ikon rounded rectangle ini mirip dengan ikon rectangle hanya saja perbedaannya pada ujung-ujungnya seperti ini selanjutnya ikon eraser ini fungsinya untuk menghapus gambar yang tidak kita inginkan seperti ini tentunya selanjutnya apalagi fill with color jadi color ini fungsinya untuk mewarnai gambar seperti ini bentuk ikonnya nah itu adalah ikon ikon yang akan kita gunakan untuk menggambar kubang langsung saja kita akan menggambar kubang menggunakan ikon paint nah ini Pak Taui sudah siapkan tampilan ikon paint seperti apa yang sudah kalian lihat di depan kita akan menggambar kubang nah yang pertama kali kita gambar adalah padanya coba kita lihat ya nah ini menggunakan ikon oval kalau sudah kita buat kepalanya perhatikan anak-anakku apabila posisi kepala ini kok tidak pas asalkan masih ada gambar seperti ini garis-garis putus di mengelilingi seperti ini ini masih bisa kita pindah caranya bagaimana pastikan bentuk kursornya seperti yang kalian lihat kalau sudah klik kiri tahan geser nah benarnya seperti ini kalau sudah kita akan menggambar sayap sayap seperti ini jadi kalau masih ada garis putus-putus ini berarti masih bisa kita geser klik lagi kita buat lagi ini gambar kumbang buat lagi disesuaikan ya anak-anakku klik lagi disesuaikan nah kalau sudah kita buat matanya padanya sudah sayapnya sudah terus kita akan buat matanya nah seperti ini kalau sudah kita buat antenanya kita buat antena ini menggunakan icon line tadi sudah jelaskan di depan apa saja sekarang kita akan menggunakan icon proof ini akan tunjukkan cara menggambar menggunakan icon proof disini nah buat garis dulu terus ini klik di tengah seperti ini klik kiri kalau sudah dirasa cukup lepas nah seperti ini ya atau cara lain ini klik satu kali di titik yang lain klik satu kali lagi di titik yang lain ini untuk menggambar proof ini Pak Taufik hapus karena Pak Taufik tidak nanti akan mengganggu gambar hanya saja ini cara untuk menggambar icon proof nanti Pak Taufik hapus dulu ya nah sekarang kita akan menggambar mulutnya menggunakan icon proof nah segini nah kalau sudah klik dua kali disini klik klik nah jadi deh mulutnya nah untuk merapikan kita gunakan eraser tadi fungsi eraser itu adalah untuk menghapus gambar yang tidak kita inginkan nah ini kita hapus pelan-pelan ya menghapusnya pelan-pelan supaya tidak menghapus gambar yang dibutuhkan oleh kita ini pelan-pelan pelan-pelan nanti kalau sudah kita akan membuat garis-garis pada padan kumbang ini kita ambil salah satu saja misal yang bawah seperti ini 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 bebas nanti anak-anakku kalau misalkan mau yang dihapus yang atas boleh gak boleh boleh nah sekarang kita akan kita gunakan icon line kurang lebih seperti ini ya ini ini kita akan membuat badannya supaya terlihat perbedaan nanti ketika kita warnai nah ini seperti ini kalau sudah kita akan mewarnai menggunakan apa tadi di awal sudah Pak Tewik jelaskan menggunakan icon fill with color caranya bagaimana klik iconnya pilih warnanya terus kita arahkan nah disini misal nah seperti ini terus pilih lagi warnanya ini kepalanya kita warnai ya warnai hitam sayapnya mau warna apa ya kira-kira pink pulih pink kasih warna pink seperti yang di gambar di depannya nah seperti ini jadilah gambar kumbang tapi kasihan kalau tidak ada rumahnya kita buat rumahnya menggunakan icon yang di ambil yang diambil kan rekaim